Setitik noda, sekecil apapun kesalahan itu, maka itu akan menjadi noda di jubah putih kita yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sekecil apapun kesalahan kita, di saat waktu Tuhan tiba dalam hidup kita, atau di saat Tuhan datang dan kita didapatinya tidak setia, kita didapatinya bercacat dan bernoda, walaupun noda itu setitik, maka kita... Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Semangat bagi kita semua, jangan pernah surut apapun yang terjadi, jangan pernah surut, jangan pernah tergoyahkan iman saudara. Walau badai di hadapan kita, walau besar pencobaan-pencobaan yang terjadi ya, walau banyak ujian-ujian, banyak hasutan-hasutan yang menghasut saudara untuk bergoyah dari iman, jangan pernah tergoyahkan ya. Sebab kita harus kokoh, dan hati kita harus seperti emas murni, yang diperbaharui, seperti emas murni yang tidak pernah berubah-ubah. Dan inilah yang harus kita persembahkan ke baik suci. Di saat baik suci dibangun, maka seluruh umat-umat Tuhan, Yerusalem, akan mempersembahkan emas murni ke dalam baik suci. Baik suci berbicara apa? Pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan emas murni berbicara apa? Hati yang tidak pernah berubah-ubah. Jadi di saat kita datang kepada Tuhan, janganlah kau gampang terombang-ambingkan, tapi biarlah hatimu menjadi hati yang murni, yang tidak akan pernah berubah-ubah. Nah, di saat emas yang kita persembahkan kepada baik suci, maka Tuhan akan menerima persembahan kita. Tuhan akan menerima apa yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga kita dilayakkannya sebagai pemenang. Tuhan melayakkan setiap kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, kepada siapakah kelayakan itu berlaku? Ini yang terutama. Karena banyak orang menyelaartikan tentang kasih karunia, tentang kelayakan. Banyak orang berprinsip, dengan matinya Tuhan Yahusua dikayu salib. Semua sudah ditebus, benar semua sudah ditebus. Semua dilayakkan, benar semua dilayakkan. Namun, di sini yang menjadi perkara yang terbesar. Siapa kita yang dilayakkan, yang pada akhirnya menerima mahkota kehidupan. Apakah semua manusia tidak? Dan siapa-siapa saja yang mampu menjadi pemenang. Nah ini, kalau dilayakkan semua, Tuhan layakkan. Kalau ditebus semua, Tuhan tebus. Bagi siapa yang mau menerima penebusan itu, dan mengerjakannya. Maka dialah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Jadi di sini kita harus memahami kematiannya. Penebusan yang Tuhan berikan. Semua itu hanyalah sebagai kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan bahkan bagi kita untuk semena-mena. Melakukan apa yang bukan kehendak Bapak di sorga. Banyak orang yang berpendapat di saat kami memberitakan kebenaran. Penilaian mereka sangat minim tentang kasih karunia. Mereka mengatakan apa iya? Tuhan seperti itu. Di saat saya menyampaikan setitik noda. Sekecil apapun kesalahan itu. Maka itu akan menjadi noda. Di jubah putih kita. Yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sekecil apapun kesalahan kita. Di saat waktu Tuhan tiba dalam hidup kita. Atau di saat Tuhan datang. Dan kita didapatinya tidak setia. Kita didapatinya bercancat. Dan bernoda. Walaupun noda itu setitik. Maka kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu jelas. Itu firman Tuhan. Bukan apa kata saya. Jadi selidiki hidup saudara. Bukan menakut-nakutnya di saat saya menyampaikan itu. Tapi itu adalah kenyapaan. Itu adalah kebenaran. Jadi banyak orang berpendapat. Apa iya Tuhan sekejam itu? Atau bahkan banyak orang berpendapat. Di saat kita menyampaikan tentang perbuatan. Di mana kita harus melakukan seluruh firman Tuhan. Seluruh perintah-perintah Tuhan. Maka mereka selalu berpendapat. Apa gunanya penembusan? Saudara terkasih saya sampaikan kepada saudara. Arti daripada penembusan itu. Bukan untuk supaya saudara tidak melakukan firmannya. Tetapi. Arti daripada penembusan adalah memberikan kesempatan bagi kita. Kita yang berdosa ini disucikannya, ditahirkannya. Sebab semua telah berdosa. Tetapi di saat dia telah datang menembus. Ingat. Jangan dengan sengaja berbuat dosa lagi. Berjuang saudara. Makanya dikatakan setiap hari sangkal diri pikul salib. Setiap hari. Supaya setiap hari itu saudara menyadari. Noda apa yang ada dalam diri saudara saat ini. Dan segera datang kepada Tuhan. Segera untuk menanggalkan segala dosa dan kesalahan itu. Penembusan yang Tuhan berikan. Bukannya menghapuskan perintah-perintahnya. Penembusan yang Tuhan lakukan. Itu memberikan kepada kita. Kita yang sudah bernoda. Kita yang sudah berdosa ini. Supaya layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah setelah dia datang menembus kita. Memberikan kesempatan bagi kita. Maka kita tetap hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Bukannya jadi yang satu dilakukan yang lain diabaikan. Bukan. Tetap dilakukan seluruh perintah-perintahnya itu. Tetapi. Bukan dengan melakukan hukum-hukum Tuhan. Kita akan dibenarkan. Bukan hanya dengan itu. Tetapi dengan iman. Ya. Di dalam iman dan perbuatan lah. Maka kita akan diselamatkan. Ya. Jadi yang layak untuk masuk sorga itu. Padalah mereka. Yang setiap hari sangkal diri dan pikul salib. Yang setiap hari benar-benar membereskan hidupnya. Yang setiap hari benar-benar menyadari segala kesalahan, kelemahan, kekurangan. Di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia. Itu pentingnya setiap hari kita harus menghitung. Cek. Apa saja yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Di saat saya berkata demikian. Bukan berarti saya benar seratus persen. Saya juga tetap dalam perjuangan. Tetapi saya berjuang. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan selalu menegur dalam setiap kesalahan. Tuhan menegur dalam setiap kekurangan. Dan saya bersyukur. Di saat teguran itu masih diberikan. Jadi saudara kalau satu contoh ya. Ada seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan memakai dia untuk memberikan peringatan kepada saudara. Jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Tetapi bersyukur. Kenapa? Kalau teguran itu masih dinyatakan. Berarti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata. Barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kita harus merelakan hati. Siap dibentuk. Siap ditegur. Jangan mengeraskan hati. Merelakan hati. Karena firman Tuhan berkata. Jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan. Maka jangan keraskan hatimu. Jikalau hari ini dibukakan segala karakter-karakter dalam hidupmu. Segala sesuatu yang salah yang tidak berkenan dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Tetapi yang ada apa? Relakanlah hatimu. Dan bertobatlah. Jadi kalau setiap hari. Satu contoh hari ini. Engkau jatuh dalam dosa kemarahan. Minta ampun kepada Tuhan. Tetapi ingat. Jangan berulang-ulang itu-itu saja dosanya. Saya beberapa hari. Saya kena tegur. Hanya karena sebuah kesalahan. Kesalahan itu mungkin bagi manusia. Itu kecil dan itu hal yang lumrah. Tetapi. Bagaimana Tuhan bahkan menghajar saya dengan kesalahan itu. Bahkan hari ini sebenarnya. Tadi pagi. Saya katakan saya tidak layak berdiri di hadapan umatmu. Tetapi puji Tuhan. Di saat ibadah sahabat tadi. Tuhan berfirman. Saya dilayakan untuk berdiri. Hanya sebuah kesalahan. Yang mungkin manusia tidak perhitungkan. Hanya karena saya curhat kepada orang lain. Tentang bagaimana. Ada sesuatu yang. Sedang dikerjakan di sini. Dan waktu saya pulang dari luar kota. Generja itu. Saya lihat. Bangunan itu benar-benar. Tidak sesuai. Sementara dengan harga yang cukup. Lumayan tinggi. Gitu. Dan saya menyatakan. Isi hati saya kepada orang. Saya bilang. Bagaimana sih cara kerjanya. Wadahal harga sudah mahal. Tapi kerjaannya seperti ini. Segala macam. Dan ternyata. Kemarin Tuhan menegur saya. Dimana hal itu pun tidak pantas untuk saya lakukan. Karena tanpa saya sadari. Sudah ada kekesalan di dalamnya. Wow. Yang seharusnya saya tetap bersyukur. Bahkan tadi disitulah Tuhan mengajarkan saya. Bagaimana saya harus menerima kelemahan. Kesalahan orang lain. Sementara saya selalu menyampaikan hal itu. Ini memang perkara keterlambatan. Perkara kualitas. Perkara harga. Yang saya sudah bayar. Yang ternyata tidak sesuai. Banyak yang harus direhak. Seperti itu. Dan sejauh itu pun Tuhan menyelidiki. Saya sampai menangis. Menjerit. Karena saya bilang sama Tuhan. Saya tidak akan gelisah. Di saat saya tidak memiliki apapun. Bahkan beras tidak ada. Uang tidak ada. Apapun tidak ada. Saya tidak akan gelisah. Tetapi membuat saya gelisah. Di saat saya tidak bisa merasakan hadirat. Di saat Tuhan itu jauh daripada saya. Tetapi kenapa Tuhan memberikan pelajaran itu. Tuhan berfirman. Jangan kau nyatakan haram. Apa yang kau nyatakan halam. Tidak pantas bagi kita. Merendahkan orang lain. Ternyata dengan saya menceritakan tentang dia. Kepada orang lain itu. Saya hanya menceritakan kelemahan kekurangannya. Yang bagi manusia itu sebatas curhat. Ternyata di dalam curhat itu. Tuhan bukakan kalau sudah ada kekesalan. Di dalam curhat itu Tuhan bukakan. Sudah ada kekecewaan. Dan saya tidak bisa kecewa. Atas dunia ini. Karena Tuhan sudah berfirman. Jangan kau kecewa terhadap manusia. Yang seharusnya saya menerima kelemahannya. Kekurangannya. Yang seharusnya saya ajak dia untuk berbicara. Oh saya benar-benar tertampar. Saya menangis sejadi-jadinya. Di hadapan Tuhan. Saya katakan saya yang hina ini. Tuhan ampuni saya. Dan pada akhirnya Tuhan pun katakan. Minta maaf kepadanya. Dan saya harus melakukan itu. Sekalipun secara dunia. Memang kita sudah dikecewakan sama dia. Dengan segala sesuatu. Tetapi kita tidak pantas untuk mengecewa kepada dia. Karena apa? Kita harus tahu. Dia bukan orang yang tahu kebenaran. Dan kita harus merangkul. Kita harus mengasihinya. Bukan bahkan menjauhinya. Itu pelajaran besar. Yang saya dapatkan. Nah itu. Sekecil itu pun Tuhan ajarkan. Apa yang manusia wajarkan. Di hadapan Tuhan belum tentu itu satu kewajar. Jangan pernah mewajarkan kemarahan. Jangan pernah mewajarkan kekecewaan. Seberapa besar pun kesalahan orang di hadapanmu. Tetapi bagaimana hatimu menerima itu. Bagaimana hatimu untuk menyikapi itu. Itu yang Tuhan lihat. Karena apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Kalau tidak ada mereka yang membuatmu demikian. Maka engkau tidak teruji. Dan saya juga. Akhirnya saya bilang sama Tuhan. Baiklah Tuhan saya siap. Saya akan minta maaf. Sekecil itu pun saya harus taat. Karena apa? Tuhan mau. Orang yang benar-benar kudus. Karena dia kudus. Sebab firman Tuhan berkata. Kuduslah sebab aku Tuhan mengkudus. Dan firman Tuhan berkata. Hanya orang kuduslah yang dapat melihat Tuhan. Hanya orang yang kudus yang akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi berjuang untuk kekudusan itu. Saya mengajak saudara. Untuk merenungkan firman yang Tuhan berikan dari satu Petrus. Pasal yang pertama. Tadi saya buat judulnya. Hawa nafsu yang menguasai. Masa kebodohan. Masa kebodohan itu. Adalah masa sebelum kita bertobat. Jadi hawa nafsu. Yang menguasai. Pada waktu kebodohan itu seperti apa. Ingat. Waktu kebodohan itu masa sebelum bertobat. Apa-apa saja itu. Kejahatan-kejahatan baik daripada pikiran kita. Hati kita dan perkataan kita. Jadi perkataan kita harus benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Pikiran kita harus benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini yang harus ada di saat kita sudah benar-benar bertobat. Di saat kita tidak di dalam kebodohan. Jadi. Seperti apa yang menguasai kita dalam kebodohan kita. Kegeraman. Fitna. Kita baca dulu dari Efesus. Efesus pasal yang keempat. Ayat keberapa itu ya. Efesus pasal yang keempat. Ayat ke-31. Sebab itu. Oh. Salah ini Efesus pasal 5 saya baca. Nah. Apa-apa saja yang merupakan hawa nafsu yang menguasai di masa kebodohan kita. Mari kita baca dari Efesus pasal yang keempat. Ayat ke-31. Segala kepahitan. Nah. Kepahitan. Ini bentuk. Atau wujud. Daripada. Hati yang tidak bisa dikuasai. Jadi itu termasuk hasrat. Hawa nafsu. Hawa nafsu apa di sana yang berjalan. Hawa nafsu kemarahan. Hawa nafsu kedengkian. Yang menguasai kita. Di saat seorang kepahitan. Dia mengizinkan. Dendam itu. Berkecamuk dalam dirinya. Segala sesuatu yang dibiarkan berkecamuk dalam dirinya. Itu termasuk adalah hawa nafsu. Keinginan untuk tidak mengampuni. Keinginan untuk tidak memaafkan. Jadi semua itu adalah hawa nafsu. Yang harus dibuang. Jadi kalau saudara sudah di dalam Tuhan. Saudara katakan masih bisa membenci sesamamu. Saudara masih kepahitan kepada sesamamu. Oh belum namanya. Belum bertobat. Belum murid namanya. Dan belum layak itu. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Selagi masih ada kebencian dalam hatimu. Selagi masih ada kekecewaan. Kepada orang lain dalam hatimu. Belum lepas itu namanya. Dari kebodohan. Dari masa kebodohan. Jadi hati-hati dengan kepahitan ini. Karena banyak orang. Yang tidak mau mengampuni sesamanya manusia. Yang tidak mau mengampuni kesalahan sesamanya manusia. Sangat banyak sekali di lapangan kami temukan hal seperti ini. Sementara sekecil apapun itu Tuhan selidiki saudara terkasih. Kita tidak pantas untuk membenci. Sekalipun dia berdosa. Sekalipun dia melakukan kesalahan terhadap kita. Karena jelas firman Tuhan mengajari kita untuk apa. Mengajari kita untuk mengasihi. Mengajari kita untuk benar-benar merangkul. Firman Tuhan jelas membukarkan supaya kita mengampuni. Firman Tuhan jelas mencatat kalau kita membenci sesama kita sama dengan seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh manusia tidak akan layak. Untuk memperoleh hidup kekal. Firman Tuhan mencatat kalau kita tidak mampu untuk mengampuni kesalahan-kesalahan saudara kita. Maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan saudara kita. Ini kita akan buka dulu dari Marcus kalau saya salah ya. Coba saya lupa-lupa ingat tertulis di mana ya. Ini ayat yang benar-benar menampar kita. Supaya kita sadar akan hidup. Karena tanpa kita sadari ya. Kesalah saja sudah terlibat di dalam ini. Kesalah saja. Apalagi kecewa. Terlibat. Marcus pasal yang ke-11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahkan berdiri untuk berdoa saja. Tuhan mau supaya kita mengampuni dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau ada yang nyangkut di hati ini atas kesalahan orang lain. Untuk berdoa saja. Tuhan mau kita harus membereskan ini dulu. Bahkan ada dikatakan jika kita mau beribadah terlebih dahulu. Bereskan dulu perselisian persoalan-persoalan dengan saudara-saudaramu kata Tuhan. Jadi ini juga. Berdiri untuk berdoa pun kita harus membereskan dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hati kita terhadap seorang. Supaya Bapak yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni. Maka Bapak yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wow. Ngeri ini. Kadangkan kita hanya melihat kesalahan seseorang. Oke. Dia bersalah kepada kita. Dia mempunyai kesalahan kepada kita dan kita tidak ada kesalahan kepadanya. Tetapi ingatlah. Di saat kita tidak bisa mengampuni kesalahannya. Maka ingatlah. Saudara juga mempunyai kesalahan kepada orang lain. Bahkan mungkin lebih besar kesalahan saudara itu kepada orang lain daripada kesalahan yang dia perbuat kepada saudara. Maka jika saudara tidak mengampuni kesalahan dia. Maka kesalahanmu terhadap orang yang lain itu Tuhan pun tidak akan ampuni. Wow. Ya. Ngeri ini. Jadi. Di sini pentingnya kita untuk memahami firman Tuhan. Betapa kudusnya. Betapa tajamnya. Betapa kerasnya firman Tuhan itu. Untuk kita renungkan setiap hari. Ya. Jadi ingat. Segala kepahitan itu adalah hawa nafsu di masa kebodohan. Jadi kalau saudara katakan. Kalau saudara tidak di masa kebodohan lagi. Atau saudara sudah bertobat. Maka kepahitan ini. Sudah out. Sudah tidak ada lagi dalam dirimu. Ya. Oke lanjut. Apalagi yang menjadi contoh daripada hawa nafsu itu. Kegeraman. Ya. Kemarahan. Kegeraman dan kemarahan ini. Ya ini kakak beradik. Bisa dikatakan kembar identik. Ya. Kenapa saya katakan demikian. Karena di dalam kegeraman. Amarah pun menjadi-jadi. Jadi dengan kita. Gampang untuk marah. Itu adalah salah satu daripada hawa nafsu. Yang menguasai. Ingat. Ya. 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 Kita akan terpancing marah di saat orang lain mencari masalah dengan kita. Kita akan terpancing untuk geram. Di saat orang lain melakukan kesalahan. Di saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis supaya ia lari daripadamu. Jadi roh selalu mengingatkan kita. Untuk melakukan sesuatu yang baik. Untuk melakukan sesuatu yang benar. Nuri hosana. Odena haka inhal hassan. Iralah hosan. Tuhan katakan. Bersabarlah dalam segala hal. Di saat kita bersabar dalam segala hal. Maka kemarahan, kegeraman ini pun tidak akan menguasai. Terima kasih. Jadi mau kamu dimarahi. Di fitnah, di hujat. Sudah bersabar. Ya. Jadi saya pun tetap berjuang. Bersabar. Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Tuhan berfirman. Semuanya harus dilalui. Tuhan berfirman. Semuanya harus dilalui untuk memurnikan hidupmu. Karena pencobaan. Sebab pencobaan-pencobaan itulah. Yang mengasah hidupmu. Dan hidupku juga pastinya. Tuhan berfirman. Bersabarlah dalam segala hal. Ketekunan kita akan menjadikan kita tahan uji. Ketekunanmu akan menjadikanmu tahan uji. Tuhan berfirman. Berjaga-jagalah senantiasa. Dan Tuhan berfirman. Dan lakukanlah firmanku. Haleluya. Berbahagialah. Tuhan berfirman. Supaya perbuatan kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman. Berkat Tuhan. Berlimpah bagi kita. Dan berbahagialah engkau. Yang melakukan firmanku setiap waktu. Sekarang sampai selama-lamanya. Aku yang akan memberkati engkau. Dan yang melimpahkan sukacita. Juga damai sejahtera. Dalam kehidupanmu. Sekali lagi Tuhan berfirman. Bersabarlah. Lawanlah si jahat. Supaya ia lari daripada. Lawanlah si jahat. Tuhan berfirman kepada saudara dan saya Aku menantikanmu Hai para mempelaiku Aku membawakan mahkota bagimu Aku memberikan kepada engkau Mempelai yang selalu setia Yang memberikan persembahan kepadaku Kekudusan Yang hidup dalam kasih Yang mengenal aku Firman Tuhan Yang mengetahui rancanganku Dan menjalankan firmanku Aku memberkatimu Hai seluruh umatku Berbahagialah Sebab akulah Tuhan yang telah memanggilmu Memilih engkau Melayakkanmu Untuk masuk ke dalam kerajaanku Bangkitlah dan serukanlah firmanku Sampaikanlah kepada seluruh bumi Maka hatimu akan dipenuhi sukacita Dan damai yang daripada sorga Diam dalam engkau Suara ku akan aku perdengarkan firman Tuhan Bagi orang-orang yang selalu setia kepadaku Yang selalu merindukan hadiratku Yang menantikanku siang dan malam Yang melakukan firmanku Yang selalu melakukan kehendakku Aku mengasihi Aku memberkati engkau Aku menyertai engkau Sampai selama-lamanya Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Terpujilah engkau Bapak Terima kasih buat firman yang meneguhkan kami Terima kasih Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kami Engkau selalu ada Dalam setiap ibadah Anak-anakmu yang selalu menantikan engkau Hanya bagimu pujian hormat kami Terima kasih Bapak buat pesanmu Nuri Hosana Haleluya Kemulian hanya bagimu Di tempat yang mati Haleluya 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 Enak sekali rasanya Kalau seperti ini terus ya Kepenuhan di dalam Kuasa ilahi Hosana Hosana Di saat Roh Kudus Menggiring kita Untuk menyadari segala Hawa nafsu Di masa kebodohan Segala keinginan-keinginan Di sana pun dia hadir Mengingatkan kita Supaya kita lepas dari kepahitan Kegeraman Kemarahan Dan Tuhan juga berfirman Supaya kita lepas dari pertikaian Karena pertikaian Perdebatan Perselisihan Bukanlah hal yang Tuhan inginkan Oleh karena itu Berjaga-jaga Jangan pernah terlibat Dengan yang namanya Kelompok-kelompok Yang di dalamnya Hanya membahas-bahas sesuatu Untuk Mengadakan perdebatan Memicu perdebatan Jangan Tuhan tidak berkehendak Dengan yang namanya Perdebatan Ya Fitnah Firman Tuhan Di dalam Titah ke-9 Apa yang Tuhan katakan Mari kita buka Dalam keluar Mengalir saja ya Karena seperti itulah Ruh Kudus Di saat menyampaikan Firman Pasti semua ayat dibuka Keluaran fasal yang Ke-20 Ayat ke-16 Jadi ini hal penting Untuk kita ketahui Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu manusia Tentang sesamamu Sekali lagi Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu Jadi ini mengajari kita Untuk tidak memfitnah Karena saksi dusta itu Memperkatakan hal yang Tidak benar Tentang sesama Ya Jadi jangan mengucapkan Saksi dusta Karena banyak seperti itu Ya Banyak hal-hal Seperti ini yang saya temukan Memperkatakan hal yang Tidak benar Tentang sesama Manusia Dulu waktu kita Diajarin SD Tentang titah-titah Ke-10 titah Ya Jangan berdusta Itu yang kita bilang Ya Ternyata Ayat lengkapnya Jangan mengucapkan Saksi dusta Tentang sesamamu Ya Nah Disini Tuhan mengajarkan kita Untuk benar-benar Mengasihi Tidak pantas kita Merendahkan siapapun Ya Jadi jangan pernah terlibat Dengan yang namanya Fitnah Kalau kamu belum Mengenali seseorang Ada baiknya Selidiki Berdiam diri Jangan sampai Ah begini dia Ah begitu dia Jangan Jangan mengucapkan Saksi dusta Karena disaat Engkau tidak mengenal Seseorang Tetapi engkau mengatakan Hak sesuatu hal Bahkan yang buruk Tentang dia Sementara engkau tidak mengenalnya Engkau tidak mengetahuinya Maka disana Titah kesembilan itu Telah saudara langgar Ya Apalagi Banyak Tapi dikatakan disini Hendaklah dibuang Dari antara kamu Demikian pula Segala kejahatan Ya Jadi segala Pahawan nafsu Di masa kebuduhan Itu benar-benar Harus ditanggalkan Harus ditinggalkan Ya Jadi kalau apa yang Saya sebutkan tadi Contoh-contoh Yang dinyatakan Dalam firman Tuhan Masih melekat Dalam diri Itu tandanya Manusia masih ada Dalam manusia Lama Masih Kebuduhan itu Masih hidup Dalam kebuduhan Hawan nafsu itu Masih menguasai Ya Jadi masih di masa Kebuduhan itu Masa kebuduhan adalah Masa Di saat kita belum Bertobat Jadi supaya kita Tidak dituduhkan Melalui firman Yang tidak dipanah Dicap Hal seperti ini Maka jauhkan Semua itu Ya Bahagia kok Di saat kita hidup Damai Dengan sesama Bahagia di saat kita Tidak ada musuh Kalau orang lain Yang memusuki Ya Wess lah Gak apa-apa Asalkan kamu Tidak memiliki musuh Jadi saya Tenang Jujur Saya tidak memiliki Musuh siapapun Kemarin aja Hanya perkara Sekecil itu Tuhan langsung Memberitahkan saya Pemberesan Ya Sebenarnya Tidak ada perkara Yang besar Tetapi itu Dengan keras Tuhan Mengajar saya Sampai saya Menjurit-jurit Menangis Di hadapan Tuhan Hanya karena apa Saya mengungkapkan Bagaimana Saya melihat Kinerja itu Tidak sesuai Ya Dengan apa Yang kita harapkan Kepada seseorang Di situ Saya Habis Ya Nah Habis Jadi Itu bukan hal Yang pantas Untuk dilakukan Tadi saya katakan Saya cukup tenang Sebenarnya dalam hidup Karena saya tidak Mempunyai musuh Terserah Kalau orang memusuhi saya Kan urusan dia Tapi saya tidak Mempunyai musuh Sehingga Kalau saya Hitung-hitung ya Ada beberapa orang Yang saya tahu Saya dimusuhi Tapi kalau saya Flashback Gak ada loh Perkataan saya Yang menyakiti mereka Atau kami bertengkar Atau apa Gak ada Bahkan perkataan mereka Yang sangat Pedas-pedas Sama saya Nah Jadi Saya bisa katakan Saya tidak bersalah Kepada mereka Makanya saya heran Kalau melihat orang Ya Dia bisa Dengan Pedenya Ya Dengan pedenya Untuk Apa namanya Menyampaikan Kebenaran firman Sementara Dia pun masih Melakukan Kesalahan kepada Saudaranya yang lain Dengan apa Dengan perkataannya Dia melukai hatinya Seperti itu Atau dia Membenci Sesamanya Tapi dia Berdiri Untuk memberitakan Firman Tuhan Sungguh Tuhan Tidak berkenan Tadi saya Saya dilarang Saya tidak bisa Untuk melayani Saudara hari ini Tapi saya benar-benar Bertukuk lutut Saya benar-benar Saya minta ampun Tuhan Sekecil itu pun Tuhan Saya harus Dibereskan Nah jadi Saya dikasih hukuman Dengan apa Ya Saya gak bisa Livestreaming Kamu gak bisa Karena memang Pelayanan itu kudus Jadi gak bisa Semarangan di altar Saya sudah siap Saya siapkan hati saya Tetapi waktu ibadah tadi Saya benar-benar Datang kepada Tuhan Bahkan saya Bersaksi di ibadah Sahabat Tadinya Saya gak kotbah Ya Hanya bersaksi Tetapi kesaksian itu Sampai berjalan Sekian jam Sampai mau Selesai ibadah Akhirnya berkotbah Tetapi karena Tuhan Lihat bagaimana hati saya Akhirnya Pas mau dua tutup Tuhan katakan Anakku Bersaksilah Wow Ya Makanya saya Suka cita Terima kasih Tuhan Engkau melayakkan Ya Engkau melayakanku Terima kasih Tuhan Engkau melayakanku Seperti itu Ya Jadi Mari saudara Jangan pernah Melukai hati Sesamamu Jangan Ya Jangan pernah Membenci sesamamu Ibrani pasal 4 Hari perhentian Yang disediakan Allah Sebab itu Baiklah kita Waspada Supaya Jangan ada Seorang diantara Kamu Yang dianggap Ketinggalan Sekalipun Janji akan Masuk ke dalam Perhentiannya Masih berlaku Karena kepada kita Diberitakan juga Kabar kesukaan Sama seperti Kepada mereka Tetapi firman Pemberitaan itu Tidak berguna Bagi mereka Karena tidak Bertumbuh Bersama-sama Oleh iman Dengan mereka Yang mendengarnya Sebab kita Yang beriman Akan masuk Ketempat perhentian Seperti yang Ia katakan Sehingga Aku bersumpah Dalam murkaku Mereka Takkan masuk Ketempat perhentianku Sekalipun Pekerjaannya Sudah selesai Sejak dunia Dijadikan Sebab tentang Hari ketujuh Pernah dikatakan Di dalam suatu Nas Dan Allah berhenti Pada hari ketujuh Dari segala Pekerjaannya Dan dalam Nas itu Kita baca Mereka Takkan masuk Ketempat perhentianku Jadi sudah jelas Bahwa ada Sejumlah orang Akan masuk Ketempat perhentian itu Sedangkan mereka Yang kepadanya Lebih dahulu Diberitakan kabar Kesukaan itu Tidak masuk Karena ketidaktaatan mereka Sebab itu Ia menetapkan Pada suatu hari Yaitu Hari ini Ketika Ia setelah Sekian lama Berfirman Dengan perantaraan Daud Seperti dikatakan Di atas Pada hari ini Jika kamu Mendengar suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Sebab Andai kata Yusua telah Membawa mereka Masuk ke tempat Perhentian Pasti Allah Tidak akan Berkata-kata Kemudian Tentang suatu Hari lain Jadi Masih tersedia Suatu hari Perhentian Hari ketujuh Bagi umat Allah Sebab Barang siapa Telah masuk Ketempat Perhentiannya Ia sendiri Telah berhenti Dari segala Pekerjaannya Sama Seperti Allah Berhenti Dari Pekerjaannya Karena itu Baiklah kita Berusaha Untuk masuk Kedalam Perhentian Itu Supaya Jangan Seorang pun Jatuh Karena Mengikuti Contoh Ketidaktaatan Itu Juga Sebab Firman Allah Hidup Dan Kuat Dan Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Manapun Ia Menusuk Amat Dalam Sampai Memisahkan Jiwa Dan Roh Sendi Sendi Dan Sumsum Ia Sanggup Membedakan Pertimbangan Dan Pikiran Hati Kita Dan Tidak Ada Suatu Makhluk Pun Yang Tersembunyi Di Hadap Hanya Sebab Segala Sesuatu Telanjang Dan Terbuka Di Depan Mata Dia Yang Kepadanya Kita Harus Memberikan Pertanggungan Jawab Yesus Sebagai Imam Besar Karena Kita Sekarang Mempunyai Imam Besar Agung Yang Telah Melintasi Semua Langit Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah Kita Teguh Berpegang Pada Pengakuan Iman Kita Sebab Imam Besar Yang Kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Ia Telah Dicobai Hanya Tidak Berbuat Dosa Sebab Itu Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Menghampiri Tahta Kasih Karunia Supaya Kita Menerima Rahmat Dan Menemukan Kasih Karunia Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Ibrani Pasal 5 Sebab Setiap Imam Besar Yang Dipilih Dari Antara Manusia Ditetapkan Bagi Manusia Dalam Hubungan Mereka Dengan Allah Supaya Ia Mempersembahkan Persembahan Dan Korban Karena Dosa Ia Harus Dapat Mengerti Orang-orang Yang Cahil Dan Orang-orang Yang Sesat Karena Ia Sendiri Penuh Dengan Kelemahan Yang Mengharuskannya Untuk Mempersembahkan Korban Karena Dosa Bukan Saja Bagi Umat Tetapi Juga Bagi Dirinya Sendiri Dan Tidak Seorang Pun Yang Mengambil Kehormatan Itu Bagi Dirinya Sendiri Tetapi Dipanggil Untuk Itu Oleh Allah Seperti Yang Telah Terjadi Dengan Harun Demikian Pula Kristus Tidak Memuliakan Dirinya Sendiri Dengan Menjadi Imam Besar Tetapi Dimuliakan Oleh Dia Yang Berfirman Kepadanya Anakku Engkau Engkau Telah Kuperanakan Pada Hari Ini Sebagaimana Firmannya Dalam Suatu Nas Lain Engkau Adalah Imam Untuk Selama Lamanya Menurut Peraturan Melgisedek Dalam Hidupnya Sebagai Manusia Ia Telah Mempersembahkan Doa Dan Permohonan Dengan Ratat Tangis Dan Keluhan Kepada Dia Yang Sanggup Menyelamatkannya Dari Maut Dan Karena Kesalahannya Ia Telah Didengarkan Dan Sekalipun Ia Adalah Anak Ia Telah Belajar Menjadi Taat Dari Apa Yang Telah Dideritanya Dan Sesudah Ia Mencapai Kesempurnaannya Ia Menjadi Pokok Keselamatan Yang Abadi Bagi Semua Orang Yang Taat Kepadanya Dan Ia Dipanggil Menjadi Imam Besar Oleh Allah Menurut Peraturan Melkisedek Peringatan Supaya Jangan Murta Tentang Hal Itu Banyak Yang Harus Kami Katakan Tetapi Yang Sukar Untuk Dijelaskan Karena Kamu Telah Lamban Dalam Hal Mendengarkan Sebab Sekalipun Kamu Pengajar Kamu Masih Perlu Lagi Diajarkan Asas Asas Pokok Dari Penyataan Allah Dan Kamu Masih Memerlukan Susu Bukan Makanan Keras Sebab Barang Siapa Masih Memerlukan Susu Ia Tidak Memahami Ajaran Tentang Kebenaran Sebab Ia Adalah Anak Kecil Tetapi Makanan Keras Adalah Untuk Orang Orang Dewasa Yang Karena Mempunyai Panca Indra Yang Terlatih Untuk Membedakan Yang Baik Daripada Yang Jahat Ibrani 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 Pasal 6 Sebab Itu Marilah Kita Tinggalkan Asas Asas Pertama Dari Ajaran Tentang Kristus Dan Beralih Kepada Perkembangannya Yang Penuh Janganlah Kita Meletakkannya Lagi Dasar Pertobatan Dari Perbuatan Perbuatan Yang Sia Sia Dan Dasar Kepercayaan Kepada Allah Yaitu Ajaran Tentang Pelbagai Pembatisan Penumpangan Tangan Kebangkitan Orang Ramati Dan Hukuman Kekal Dan Itulah Yang Akan Kita Perbuat Jika Allah Mengizinkannya Sebab Mereka Yang Pernah Diterangi Hatinya Yang Pernah Mengecap Karunia Surgawi Dan Yang Pernah Mendapat Bagian Dalam Roh Kudus Dan Yang Mengecap Firman Yang Baik Dari Allah Dan Karunia Karunia Dunia Yang Akan Datang Namun Yang Murtad Lagi Tidak Mungkin Dibaharui Sekali Lagi Sedemikian Hingga Mereka Bertobat Sebab Mereka Menyalipkan Lagi Anak Allah Bagi Diri Mereka Dan Menghinanya Di Muka Umum Sebab Tanah Yang Menghisap Air Hujan Yang Serin Turun Ke Atasnya Dan Yang Menghasilkan Tumbuh Tumbuhan Yang Berguna Bagi Mereka Yang Mengerjakannya Menerima Berkat Dari Allah Tetapi Jikalau Tanah Itu Menghasilkan Semak Duri Dan Rumput Duri Tidaklah Ia Berguna Dan Sudah Dekat Pada Kutuk Yang Berakhir Dengan Pembakaran Berpegang Teguh Pada Pengharapan Tetapi Hai Saudara Saudaraku Yang Kekasih Sekalipun Kami Berkata Demikian Tentang Kamu Kami Yakin Bahwa Kamu Memiliki Sesuatu Yang Lebih Baik Yang Mengandung Keselamatan Sebab Allah Bukan Tidak Adil Sehingga Ia Lupa Akan Pekerjaan Dan Kasih Yang Kamu Tunjukkan Terhadap Namanya Oleh Pelayanan Kamu Kepada Orang Kudus Yang Masih Kamu Lakukan Sampai Sekarang Tetapi Kami Ingin Supaya Kamu Masing-masing Menunjukkan Kesungguhan Yang Sama Untuk Menjadikan Pengharapan Suatu Milik Yang Pasti Sampai Pada Akhirnya Agar Kamu Jangan Menjadi Lamban Tetapi Menjadi Penurut Penurut Mereka Yang Oleh Iman Dan Kesabaran Mendapat Bagian Dalam Apa Yang Dijanjikan Allah Sebab Ketika Allah Memberikan Janjinya Kepada Abraham Ia Bersumpah Demi Dirinya Sendiri Karena Tidak Ada Orang Yang Lebih Tinggi Daripadanya Katanya Sesungguhnya Aku Akan Memberkati Engkau Berlimpah Limpah Dan Akan Membuat Engkau Sangat Banyak Abraham Menanti Dengan Sabar Dan Dengan Demikian Ia Memperoleh Apa Yang Dijanjikan Kepadanya Sebab Manusia Bersumpah Demi Orang Yang Lebih Tinggi Dan Sumpah Itu Menjadi Suatu Pengokohan Baginya Yang Mengakhiri Segala Bantahan Karena Itu Untuk Lebih Meyakinkan Mereka Yang Berhak Menerima Janji Itu Akan Kepastian Putusannya Allah Telah Mengikat Dirinya Dengan Sumpah Supaya Oleh Dua Kenyataan Yang Tidak Berubah Tentang Mana Allah Tidak Mungkin Berdusta Kita Yang Mencari Perlindungan Beroleh Dorongan Yang Kuat Untuk Menjangkau Pengharapan Yang Terletak Di Depan Kita Pengharapan Itu Adalah Sauh Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Sebagai Kita Ketika Ia Menurut Peraturan Melkisedek Menjadi Imam Besar Sampai Selama Lamanya Ibrani Pasal Ibrani Pasal 7 Kristus Dan Melkisedek Sebab Melkisedek Adalah Raja Salem Dan Imam Allah Yang Maha Tinggi Yang Pergi Menyongsong Abraham Ketika Abraham Kembali Dari Mengalahkan Raja Raja Dan Memberkati Dia Kepadanya Pun Abraham Memberikan Sepersepuluh Dari Semuanya Menurut Arti Nama Melkisedek Adalah Pertama-tama Raja Kebenaran Dan Juga Raja Salem Yaitu Raja Damai Sejahtera Ia Tidak Berbapa Tidak Beribu Tidak Bersil Silah Harinya Tidak Berawal Dan Hidupnya Tidak Berkesudahan Dan Karena Ia Dijadikan Sama Dengan Anak Allah Ia Tetap Menjadi Imam Sampai Selama-lamanya Jamkanlah Betapa Besarnya Orang Itu Yang Kepadanya Abraham Bapak Leluhur Kita Memberikan Sepersepuluh Dari Segala Rampasan Yang Paling Baik Dan Mereka Dari Anak Lewi Yang Menerima Jabatan Imam Mendapat Tugas Menurut Hukum Taurat Untuk Memungut Persepuluhan Dari Umat Israel Yaitu Dari Saudara Saudara Mereka Sekalipun Mereka Ini Juga Adalah Keturunan Abraham Tetapi Melkisedek Yang Bukan Keturunan Mereka Memungut Persepuluhan Dari Abraham Dan Memberkati Dia Walaupun Ia Adalah Pemilik Janji Memang Tidak Dapat Disangkal Bahwa Yang Lebih Rendah Diberkati Oleh Yang Lebih Tinggi Dan Disini Manusia Manusia Fana Menerima Persepuluhan Dan Disana Ia Yang Tentang Dia Diberi Kesaksian Bahwa Ia Hidup Maka Dapatlah Dikatakan Bahwa Dengan Perantaraan Abraham Dipungut Juga Persepuluhan Dari Levi Yang Berhak Menerima Persepuluhan Sebab Ia Masih Berada Dalam Tubuh Bapak Leluhurnya Ketika Melkisedek Menyongsong Bapak Leluhurnya Itu Kristus Adalah Imam Yang Lebih Tinggi Daripada Harun Karena Itu Andai Kata Oleh Imam Lewi Telah Tercapai Kesempurnaan Sebab Karena Imam Itu Umat Israel Telah Menerima Taurat Apakah Sebabnya Masih Perlu Seorang Lain Ditetapkan Menjadi Imam Besar Menurut Peraturan Melkisedek Dan Juga Tentang Dia Tidak Dikatakan Menurut Peraturan Harun Sebab Jikalau Imamat Berubah Dengan Sendirinya Akan Berubah Pula Hukum Taurat Sebab Ia Yang Dimasukkan Disini Termasuk Suku Lain Dari Suku Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Pernah Melayani Di Mesbah Sebab Telah Diketahui Semua Orang Bahwa Tuhan Kita Berasal Dari Suku Yehuda Dan Mengenai Suku Itu Musa Tidak Pernah Mengatakan Suatu Apapun Tentang Imam Imam Yang Berbahagia Yalah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Yang Memeliharanya